Pada tanggal 5 April 2004, pagu indikatif WKN untuk tahun 2025 seperti yang dikatakan tadi berjumlah 505,5 miliar rupiah. Kemudian pada tanggal 17 hingga 22 Mei yang lalu, kami mengadakan pertemuan tiga pihak antara WKN, Kementerian Bapak Penas, dan Kementerian Keuangan untuk membahas rencana kerja 2025 berdasarkan pagu indikatif tersebut. Pertemuan ini berhasil menghasilkan kesepakatan tentang distribusi pagu indikatif per unit S-Lon 1. Selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2024, kami mengajukan usulan tambahan anggaran untuk anggaran 2025 dalam pertemuan tiga pihak tersebut. Kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran yang belum teralokasikan dalam pagu indikatif 2025 dengan total sebesar Rp29,8 triliun. Kenaikan ini merupakan konsekuensi tahap pengelolaan barang milik negara yang akan diserahkan oleh PUPR kepada WKN, serta melanjutkan pembangunan dalam ekosistem kota yang baik di WKN tentunya. Terima kasih.